Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di pertemuan ini mengenai kemiskinan dan kapitalisme. Pada saat ini kita akan mencoba membahas mengenai akar dari kemiskinan. Tentu dengan beberapa pendapat para ahli. Sebelum itu, maka perlu kita memahami dulu apa yang disebut sebagai kemiskinan. Sebagai salah satu pandangan dari para ahli, seperti misalnya Levitan, dia mengatakan bahwa kemiskinan itu kekurangan barang-barang dan pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup yang layak. Itu salah satu indikator kemiskinan. Ketika barang-barang yang dibutuhkan kurang, maksudnya itu bukan keinginan ya, tapi kebutuhan ya, kebetulan-kebutuhan. Kebutuhan itu bisa dipahami sebagai sesuatu yang sangat mendesak dalam kehidupan kita. Kalau itu tidak terpenuhi, maka itu menimbulkan banyak masalah, terutama dalam kesehatan kita sendiri atau kelangsungan hidup. Itu namanya kebutuhan. Kemudian pelayanan itu ya, pelayanan yang kurang memadai. Nah itu juga faktor disebut sebagai kemiskinan itu. Nanti kita akan analisa apakah itu murni dari kita yang tidak mampu mengaksesnya, atau memang dari struktural yang memang mengharuskan kita untuk tidak mengaksesnya itu, atau orang-orang tertentu saja yang bisa. Skillers, pendapat dari toko yang kedua, dia mengatakan kemiskinan itu ketidaksanggupan untuk mendapat barang-barang dan layanan yang memadai, untuk memenuhi kebutuhan sosial yang terbatas. Itu ada kemiripan, mereka sepakat bahwa yang disebut kemiskinan itu ketika kebutuhannya mengalami kekurangan. Oke, kita coba lanjut dulu. Nah, kemiskinan tidak sekedar bicara ekonomi ataukah pendapatan itu ya. Bisa saja tadi, aksesnya kurang, itu juga termasuk faktor kemiskinan itu ya. Ataukah melangsungkan taraf kehidupan itu yang susah ya, itu bisa juga. Itu disebut juga kemiskinan. Kemungkinan melangsungkan atau mengembangkan usaha serta taraf kehidupan yang susah. Jadi, ingin bekerja, masih kuat bekerja, tapi susah mendapat akses pekerjaan. Ataukah susah untuk mengumpulkan uang, dijadikan modal usaha. Nah, itu juga salah satu faktor kemiskinan itu ya. Artinya, apa yang dihasilkan hari itu mungkin habis ya, atau tidak cukup. Ada satu pandangan juga dari satu toko lain, atau John Friedman. Dia mengatakan kemiskinan bisa dikatakan ketidaksemaan untuk mengakumulasi basis kekuatan sosial. Jadi, ketidaksemaan untuk mengakumulasi basis kekuatan sosial. Begini, dia penjelasannya. Begini, penjelasan dari basis kekuatan sosial yang dimaksud adalah modal produktif atas aset, atau tanah, atau perumahan, atau peralatan kesehatan. Jadi, suatu masyarakat, suatu penduduk misalnya, atau suatu masyarakat yang tidak memiliki modal produktif. Misalnya, dalam pertanian, dia tidak memiliki tanah yang cukup. Mungkin punya tanah, tapi ya sedikit ya. Itu turun-temurun dari nenek moyangnya, neneknya, ke bapaknya, ibunya, kemudian turun ke anaknya. Tapi, lama-kelemahan itu sedikit. Artinya, tidak cukup. Tidak cukup, itu digarap dalam suatu tahun atau setengah tahun. Tidak cukup hasilnya. Kemudian, yang kedua, sumber keuangan. Ada income-nya dan credit-nya. Jadi, ini keuangannya berkurang. Kemudian, organisasi sosial. Seperti misalnya koperasi, dia tidak punya akses untuk koperasi. Satu-satunya akses misalnya harus minjang ke lintar darat. Atau apa namanya itu. Ini yang berbahaya ya. Kadang-kadang bunganya saja itu susah dibayar. Nah, ini yang banyak digunakan masyarakat-masyarakat, terutama di pedesaan, bahkan di perkotaan. Ada juga begitu. Dikejar-kejar oleh pihak pemberi modal. Dengan bunga yang sangat mahal. Nah, akhirnya hasilnya itu tidak memadai. Habis untuk membayar orang. Mestinya itu untuk beli beras, untuk beli ikan, untuk beli ayam, beli tempe. Akhirnya itu banyak dialihkan ke bayar bunga. Karena satu-satunya cara digunakan untuk melangsungkan kehidupan dengan cara meminjam. Ataukah yang keempat, jaringan sosial. Jaringan sosial itu tidak punya jaringan. Dia punya kemampuan, tapi dia tidak punya jaringan. Hubungan sosial ya. Tidak ada yang... Karena apa-apa, Tertama Indonesia itu, mau bekerja itu tidak bisa sendiri ya. Sebat apapun Anda, ini pengalaman semua banyak orang. Sebat apapun Anda, IPK Anda tertinggi pun, kalau tidak punya akses ya. Tidak punya orang ya, di dalam membantu gitu. Itu susah. Maka itu sebabnya diharuskan banyak-banyak bergaul ya. Gama senior sama teman-teman yang punya pengaruh gitu. Ya kira-kira masa depannya bagus gitu ya. Penguruhnya bagus ke depan. Itu dianalisis itu. Jangan sampai Anda membuang waktunya. Selama Anda kuliah, berteman dengan orang yang masa depannya suram gitu ya. Tidak ada kecerahan masa depan kira-kira. Kan bisa diterawang dari kesehariannya bagaimana gitu. Nah itu perlu, perlu sekali ya. Maka ada organisasi dibangun ya. Ada komunikasi yang bagus. Itu perlu. Maka dalam Islam pun juga memang dianjurkan begitu ya. Bahwa silaturahmi akan memperpanjang umur. Itu juga maksudnya. Kalau banyak silaturahim, Anda punya kenalan dan Anda punya kapasitas ya. Apa salahnya mereka merekrut Anda. Anda punya kapasitas. Nah nanti masukkan Anda mengembangkan itu. Karena memang punya kapasitas yang bagus. Nah pintu masuknya itu, kita memerlukan jaringan. Itu perlu. Nah kalau tidak punya jaringan, meski punya kemampuan, masih digolongkan masuk dalam kategori miskin itu. Menurut John Friedman ya. Tetapi di Indonesia ini, ada yang, ada tokoh yang mengetahkan bahwa, kenapa Indonesia tidak bisa maju-maju terus berkembang ya. Dikatakan sebagai negara berkembang. Karena tidak pernah merasakan penderitaan ya. Yang sebenar-benarnya mau makan sayur ada daun kelor misalnya kan. Mau makan apa, seadanya ada gitu. Bahkan tongkat pun yang ditanam di Indonesia ini tumbuh juga ya. Apapun ditanam tumbuh, itulah negeri luar biasa Indonesia itu dibanding negara lain. Tapi negara lain yang tidak punya lahan, bayangkan misalnya Jepang ya, sedikit lahannya untuk pertanian, kita mengimpor beras juga banyak dari sana. Bahkan produksi beras di sana luar biasa. Di mana ada yang mengatakan bahwa tanahnya itu diambil dari negara lain, kemudian ada lahannya sedikit, bahkan bisa dibuatkan gedung, di atas gedung itu ada lahan. Itu pun juga diolah ya, menjadi pertanian. Tapi mereka menemukan teknologi yang luar biasa gitu. Dia menemukan teknologi yang menjadikan padi itu berkembang dengan baik dan bisa panen dengan banyak. Nah Indonesia ini tidak pernah mengalami fase-fase yang krusial seperti Jepang 1945. Jadi perbedaan antara negara Indonesia yang lebih duluan merdeka itu sebenarnya daripada Jepang ya. Indonesia kan 1945 mendeklarasikan kemerdekaannya dan kekayaan alam yang sangat melimpa. Maka ketika Insinyur Soekarno sebagai Presiden pertama Indonesia diwawancari dengan bahasa Perancis oleh wartawan Perancis dia mengatakan, bagaimana dengan masa depan bangsa Anda? Maka Bung Karno dengan yakin bahwa masa depan bangsa saya sangat cerah. Kekayaan alam yang luar biasa itu pekerja keras rakyatnya dan unik gitu. Itu luar biasa kepercayaan diri dari Bung Karno mengenai masa depan Indonesia. Nantikan Indonesia dengan pikiran-pikiran Bung Karno yang ingin berdikari kemudian menginginkan negara yang suasembada kemudian menginginkan negara yang mengelola sendiri sumber daya alamnya maka itu kalau dari teori konspirasi maka kejatuhan Soekarno itu didesain oleh kom kapitalis barat oleh kom purjuis barat, oleh orang besar barat supaya usahanya bisa masuk ke Indonesia dengan lancar gitu. Maka jangan heran ketika jatuhnya Bung Karno Freeport dari Amerika langsung mengelola Papua gitu ya. Dia menemukan memang Papua itu adalah lembung emas. Luar biasa ya. Bukan hanya emas tapi banyak sekali kekayaan alam yang ada di situ. Bahkan ada pernah penelitian bahwa kekayaan alam di Papua itu yang dieksploitasi oleh Freeport Amerika satu hari 24 jam ya satu hari satu malam 24 jam itu berjalan pabrik pengelolaan tambang emasnya itu bisa menghidupi satu hari semua orang Eropa itu. Bayangkan kekayaan Papua itu saja itu ya di Indonesia itu. Satu hari saja berproduksi itu pada awalnya satu hari saja berproduksi tambang emas di Papua itu bisa menghidupi semua orang Eropa dalam sehari itu. Maka tidak wajar ketika ada kemiskinan di Indonesia kalau mau melihat secara pendapatannya. Tapi apa yang kita dapatkan? Indonesia mendapat satu persen dari semua kekayaan kita sendiri. Itulah akibat dari kapitalisme. Kita nggak punya lahannya apa kita nggak punya produksinya ya kita nggak punya pabriknya dan kita mengkapitalisasi melepaskan semua untuk dikelola secara ugalan. Bahkan yang paling parah saudara-saudara kita di Papua dianggap sebagai masih saudara kita yang terbelakang gitu. Dari segi akses pendidikan yang sangat susah gitu kan dari segi apa namanya fasilitas dan lain-lainnya. Padahal mereka punya kekayaan yang luar biasa lah kemana semua kekayaan mereka itu dibawa ke asing. Itulah dampak dari kapitalisme. Kapitalisme sumber daya kita sumber daya batu bara, tambah mineral, dan lain-lainnya. Yang paling parah adalah pendidikan di Papua berbeda dengan kebutuhannya. Nah ini salah satu cara kapital memiskinkan masyarakat adalah menjauhkan antara sekolah dengan realitas masyarakat. Bisa juga pendidikan begitu dalam perguruan tinggi. Bisa saja yang Anda pelajari di sini itu tidak ada gunanya di masyarakat sekitar. Nah kalau Anda tidak kritis ya. Contohnya begini. Jelaskan Papua tempat pertambangan emas. Ada yang berkata di masa Soeharto mengapa kita harus mendatangkan free port? Dia katakan bahwa sumber daya manusia kita tidak memadai untuk mengelola sumber daya alam kita yang sangat luar biasa. Berarti kan jelas sekali sumber daya manusianya kita yang kurang. Nah dari masa pemerintahan Soeharto sampai sekarang apakah pendidikan di Papua tentang pertambangan emas sudah dikembangkan? Kan tidak. Apakah pelajaran di sekolah-sekolah SD dipelajari bahwa tata cara bertambang emas? Kan tidak. Itu artinya apa yang dipelajari sama dengan yang Anda pelajari di sini adalah menghafal nama-nama candi buruk-bundur. Candi perambanan. Itulah yang disebut sebagai pemisahan antara pendidikan dengan kehidupan masyarakat. Yang dibutuhkan masyarakat itu tidak dipelajari di sekolah. Tidak dipelajari. Inilah pemisah ya. kurikulum yang didesain untuk memisahkan antara realitas dengan ide-ide. Ini kita harus kritis melihat dunia pendidikan. Sama halnya dengan di sekolah saya dulu waktu SD. Waktu saya di Kabupaten Wajo sekitar 6 jam dari Kota Makassar. Nama Kabupaten Wajo Kabupaten Bone yang lebih dikenal biasanya karena Yusuf kalahkan dari sana. Kabupaten Wajo itu lebih banyak pengusaha saja. bukan kekuasaan. Jadi di sekolah saya ada 3 km ada namanya perusahaan gas. Gas itu itu asapnya setiap hari mengepul warna hitam setiap pagi. Jadi saya kelas 4 SD bertanya kepada ibu guru kenapa asap yang mengepul warna hitam itu ada apa? Di sana nak di giliran namanya kecamatan giliran di situ perusahaan perusahaan gas itu yang mengelola orang Jerman. Saya katakan sama teman-teman mengapa bukan orang Indonesia? Guru saya mengatakan kita nak kekurangan sumber daya manusia. Tapi sepanjang saya SD SMP SMA tidak pernah dipelajari cara mengelola gas. Itu kan sangat berbeda sekali itu. Ini kan pembodohan dalam dunia pendidikan. Nah sementara guru saya mengatakan kita kekurangan sumber daya manusia. Nah sebenarnya sumber daya manusia kita di Indonesia ini kekurangan karena tidak sesuai apa yang dipelajari dengan kebutuhan masyarakat. Kebutuhan lingkungan. Nah nanti saya di perguruan tinggi di Win Makassar dikaji itu sistem pendidikan dan kondisi perguruan tinggi oh baru saya menyadari ternyata selama ini pendidikan kita betul-betul kita dilempar ya sesuatu yang kita dilempar dari sesuatu yang mestinya kita garat tapi kita dijauhkan kita dikurangi daya kritisnya daya kesadarannya untuk kebutuhan masyarakat. Itu yang terjadi makanya mengapa tidak ada sarjana-sarjana pertanian yang sangat produktif yang mengembangkan pertanian hebat di Indonesia ini karena memang apa yang dipelajari itu berbeda dengan apa yang sesungguhnya yang harus dilakukan di masyarakat. Itu teorinya antara teorinya dengan kebutuhan masyarakat itu berbeda sekali. Maka banyak kan yang masuk di perbankan itu jurusan pertanian gitu bayangkan banyak diterima di dunia perbankan dan banyak diterima di dunia perbankan jurusan-jurusan lain bukan perbankan itulah Indonesia unik sekali semuanya serba bisa mari kita melihat bagaimana para pendahulu kita betul-betul menjaga kekayaan alam ini yang tidak dijalankan oleh kekuasaan sampai hari ini jelas sekali dalam undang-undang 1945 pasal 33 ayat 3 dikatakan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kematuran rakyat jadi luar biasa kan kekayaan Indonesia ini sudah dianalisis oleh para kondipadar kita oleh para tokoh-tokoh bangsa kita sehingga sangat dijaga sekali mineral batu barang air kekayaan alam yang lainnya itu harus dikuasai negara nah lama-kelamaan sampai hari ini tidak dijalankan ini apa yang dikuasai negara hari ini tidak ada yang dikuasai coba buminya dikuasai asing perusahaan-perusahaan mineralnya dikuasai asing menjamurnya industri-industri misalnya di murwali di solusi tengah Indonesia timur sana itu kan perusahaan-perusahaan Cina yang menguasai itu nikel nikel dikuasai sumber daya yang lainnya air air kemasan itu kan kapital maka saya jarang minum air kemasan saya lebih milih minum air galon oke kenapa begitu karena ketika anda belanja ya dengan kemasan itu berbotol kemasan itu artinya anda minum sesuatu yang sudah diproduksi oleh kapital dan air yang kita miliki itu terbatas ibaratnya begini dulu waktu anggaplah misalnya aqua ya aqua atau fit kita sepuluh merek saja sepuluh ini misalnya aqua atau apalagi merek air yang anda kenal yang terkenal ya aqua ya nah lemin mineral ya tapi yang terkenal kan awalnya kan aqua sama-sama ini kan belakangan maka sekarang wajar-wajar kalau di kampung misalnya mau beli lemin mineral dia bilang saya mau beli aqua tanpa saya begitu warungnya itu gak jual aqua habis saya mau beli aqua dikasih fit itu ya itu yang dia maksud bahwa yang peti udah kemasan begitu ya sudah bertemasan botol apapun mereknya tetap namanya apa itu ya itu sudah terlanjur terkenal sekali ya sama di di Jawa Tengah misalnya di kampung mertua saya saya pakai motor dulu pakai motor Mio dibilang Honda gitu ya kamu pakai Honda Mio ya Honda ya Yamaha itu Mio oh maksudnya Honda itu ya motor gitu ya saya kan beda saya kan dari Makassar gitu kan beda ternyata di Kebumen misalnya Honda itu ya motor gitu kan apapun mereknya ini sama saja ya sudah terkenal sekali ya nah ada yang tahu ini aqua diproduksi dimana ya dimana dimana oke ada yang punya HP coba ini ada yang Solo ada Keranganyar ada Jakarta ada yang Bukun 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 Jawa Ada yang punya akses lain Dimana diproduksi nih Aku Ya Apa tiba-tiba Gimana Tepat lima Jawa Ya Jawa Selatan Jawa Yang produksi besarnya ya Jawa Barat Jadi misalnya begini Jadi waktu Selalu ada perusahaan kemasan seperti ini Akhirnya Udah-udah Menentangkan bahwa air Ada kekayaan yang kekayaan alam itu Termasuk air Itu adalah kekayaan negara Maka siapapun bebas mengaksesnya Jadi dulu begini Jadi sebelum dikakitasi air ya Jadi ada sukur air yang sangat jernih Sangat jernih sekali Dan sangat Sehat untuk dikonsulsi Maka disini dulu siapapun Gratis Untuk mengaksesnya Mengambilnya Semua orang Jawa disitu Bebas Jangan karena manusia Kampi pun boleh Tamping, sapi Kerbau, kuda Bebek Apapun itu Semuanya bebas Karena ini dalam wilayah Indonesia Memang Tetapa Indonesia Di posisi negara Nah ketika negara Melepaskan Kepengusaha Atau perusahaan Maka yang dulunya gratis Maka harus berbayar Anda minum 600 ml saja Satu botol Anda harus mengawarkan uang Padahal kebutuhan sehari Anda minimal berapa? Satu litre setengah Berarti minimal Berapa botol? Minimal tiga botol Sampai empat botol Kemasan Baru bisa mencukupi standar Kebutuhan Minum kita sehari Berarti Anda harus Mengeluarkan uang Sekitar 12 ribu Atau 15 ribu Begitu mahalnya Hidup di Indonesia ini Dimana kita Membeli Punya sendiri Milik sendiri Itulah Indonesia Yang dulunya Adalah kekayaan bersama Sebagai Titipan Allah SWT Kepada orang Indonesia Mengenai sumber Kekayaan Mineral itu Semua kekayaan air Sekarang kita harus Membeli sendiri Bahkan banyak warung-warung Yang tidak menyiapkan Air yang Tidak kemasan Saya Kadang-kadang Sehingga di warung Saya tanya Bu Ada air minum Oh disini Cuma ada Air jeruk Kalau mau air putih Itu berbotol Maksudnya Beli itu Beli itu yang Botol Tidak disiapkan Saya mau beli Satu botol Mending beli Jeruk Sudah ada airnya Ada jeruknya Daripada beli Gemasan Nanti di rumah Minum air galon Dan begitu Daripada Seperti itu Kita memperkaya Orang yang sudah Kaya Nah inilah fenomena Keindonesiaan kita Nah di negara maju Akses minum air itu Gratis ya Seperti Selandia Baru Dan beberapa kota-kota Di Eropa Dimanapun Anda bisa minum Langsung dari air perang Karena Higienis sekali Teknologi yang luar biasa Dan sangat terjaga Kebersihannya Maka dimanapun Anda bisa minum Maka yang paling lucu Di Indonesia itu Ketika ada misalnya Kampanye air putih Begini di toilet Ada warna kan Jernih Berarti konsumsi Minum Anda Tercukupi Kalau kuning Berarti Asupan air Anda Cukup Tapi perlu diperbanyak Tapi kalau kuning pekat Kuning sekali ya Kemirah-merahan Artinya Anda kurang minum Kalau di negara maju Artinya kurang minum Silahkan Anda minum Negara Menyiapkan itu Tapi kalau negara Yang berkembang Seperti Indonesia Kalau kekurangan air Silahkan beri di warung tetangga Inilah Indonesia Kita membeli produk Kita sendiri Oke itu yang Menjadi pengantar Untuk kesempatan ini Nanti diperdalam lagi Di Pemakala Kelompok 1 Nanti Bapak share Temanya Tidak jauh-jauh dari Kemiskinan dan Kapitalisme Akan Tetap Membahas tentang itu Nah ini yang terakhir Kemiskinan alamia Dan kemiskinan Buatan Atau struktural Nah ini tadi Yang saya bahas itu Kemiskinan struktural Atau kemiskinan Yang dibuat-buat Mengapa Bawatan ini kita Banyak yang miskin Sebab irigasi Tidak Tidak dijamin Oleh negara Sementara Korupsi dijamin Oleh negara Perlindungannya Pasti terjamin Anda korupsi Enak miliar Anda korupsi Berapa dulu itu Yang Triliunan ya Enak Triliun Ada yang korupsi Triliun Ada yang miliaran Cuma Di Di penjara Tiga tahun Empat tahun Tapi penjaranya itu Kayak hotel Wifi ada Springway ada Kemar mandi Bagus Kulang renam ada Itulah Penjaranya Kaum koruptor Apalagi Kalau menyuap Para Petugas Itu tambah Lancar lagi Cepat selesai Tapi Para petani kita Susah payah Dia mengandalkan musim Kalau Tiba-tiba ada air Baru Jalan pertanian Tiba-tiba Airnya Terlalu Banyak Disitulah Harus mengulang Menanam lagi Sampai tiga kali Jadi Menghasil keampanan Hanya kembali Modal saja Ini yang terjadi Banyak di negeri kita Akses pertanian Tidak Bagusnya Itu karena Struktural ya Bukan karena Kemalasan Para Penduduk kita Oke itu yang Kalau kemiskinan Alamnya Itu karena Memang Sumber daya Yang langka Di Indonesia ini Sumber daya Luar biasa Melimpa Ada memang Negara-negara Tertentu Yang memang Sumber daya Alamnya Kurang memadai Itu wajar Tapi mereka juga Bisa Menjadi kaya Karena punya teknologi yang canggih Oke Tidak mengandalkan Sumber kekayaannya saja Indonesia Mengandalkan Sumber kekayaannya Dan memang Memiliki kekayaan Hanya saja Mengakses kekayaan Ke Indonesiaan kita Tidak bebas ya Nah Atau kaum buruh Kaum buruh Pedagangan kaki lima Pedagangan asongan Itu dimisikan Secara struktural Oke Sudah dilarang Menjual Di sembraan tempat Kadang-kadang Digusur oleh Sapul PP Tapi kehidupannya Tidak dijamin Kaum buruh Kaum buruh Yang bekerja Di pihak industri Perusahaan Dia tidak punya Kebebasan Untuk menyampaikan Pendapat Dia di eksploitasi Tenaganya Dan sedikit Gajinya Gaji yang sedikit Tidak dinaik-naikkan Tapi tenaganya Banyak yang dihabiskan Untuk satu pengabdian Kepada industri